selalu ada adli bitum itu selalu ada pada saat dia merasa haus dia silakan untuk minum dan kita sediakan air minumnya untuk selalu ada air dan kondisi bersih jadi bukan kita yang ngatur sebenarnya kapannya tapi kita memastikan selalu ada karena sapinya sendiri yang merasa haus kalau ada lagi aspek bebas dari rasa sakit tadi ya terkait dengan bebas dari rasa sakit terutama kalau misalkan ada sapi-sapi yang cedera kita usahakan bagaimana sapi tersebut kita benar-benar terpisahkan untuk terkait dengan treatment atau terapi terhadap ternak tersebut jadi ada kandang khususnya gitu betul kita ada hospital pen kita namakan itu untuk treatment atau untuk menterapi sapi-sapi yang sakit sehingga bisa lebih bagaimana dia itu percepatan terkait dengan recovery-nya maupun sapi-sapi yang baru datang itu kita apa namanya untuk mengatasi terkait dengan dia capek dan lain-lain kita terapi maupun kita treatment sesuai dengan pakan minum dan sesuai dengan fisiologisnya untuk mendapatkan recovery yang bagus oke jadi dipisahkan gitu ya kalau pengecekan kesehatan itu idealnya berapa kali sih? kita setiap hari ya kita kalau misalkan di peternakan kami yang di PT Pasir Tengah kita setualkan untuk kita di ada yang pagi maupun ada yang malam kita cek untuk terus sekali sif itu kurang lebih sekitar antara 3 kali untuk pengecekan sapinya untuk anggota-anggota kita supaya sapi-sapinya tetap terjaga bahwa oh ada terindikasi sakit segera dikeluarkan maupun di treatment seperti itu jadi kita nggak menunggu untuk sampai beberapa hari jadi kita langsung pada saat sapi itu sakit pada saat itu juga kita terapi untuk dipindahkan ke hospital pen jadi benar-benar dipantau terus gitu ya supaya jangan sampai ada peluang penyebaran virus atau bakteri gitu ya nah kemarin kan kita lagi terkena nih wabah penyakit mulut dan kuku gitu ya di Indonesia wabah PMK ini seperti apa sebenarnya penanganannya pengendaliannya? oke yang pasti kita terkait dengan virus itu ya itu tidak ada obatnya tapi terkait dengan preventif maupun untuk bagaimana menjaga supaya sapi-sapi kita tetap terjaga dengan baik dari virus maupun bakteri kita sudah menerapkan terkait dengan biosekuriti yang di sini adalah biosekuriti itu sangat-sangat penting untuk penjagaan terhadap penyebaran virus yang dari luar masuk ke tempat kita selain itu juga sapi-sapi kita sudah kita vaksinasi sesuai dengan bagaimana antisipasi terhadap penyebaran virus yang terjadi sekarang seperti pada dasarnya penyakit mulut kuku ataupun mau disis ini kita benar-benar sudah bagaimana preventif banget untuk biosekuriti dan juga vaksinasi sehingga menghasilkan hasil yang ekselen jadi kuncinya adalah di penyebaran virus ini adalah untuk pengendalian ya Mbak Kak Exis ya itu terkait dengan biosekuriti plus vaksinasi sama dengan ekselen result kayak gitu oke itu bisa juga diterapin sama peternak-peternak kecil kita betul karena kan kalau kita ngomongin biosekurit itu kesannya kayak peternakan besar doang gitu yang bisa diterapin kalau buat peternak kecil itu bisa juga nggak bisa jadi kita sesimpel mungkin mungkin teman-teman sobat WMPP ya disana dimanapun berada bahwa terkait dengan biosekuriti jangan didiskusikan terkait dengan peternakan besar tapi bagaimana disitu kita berikan pencegahan semudah mungkin sesimpel mungkin seperti contoh bahwa peternakan yang ada di peternak kecil ya contoh di Jawa Timur atau di Jawa Tengah gitu itu bisa menyemprotkan dengan alat sederhana sprayer dengan bagaimana deterjen atau kah desinfektan yang bisa murah untuk di apa namanya disemprotkan disepraikan di sekitar dari kandang yang kedua mungkin pembatasan terhadap orang-orang yang akan masuk ke peternakan bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga bisa mencegah terkait dengan penularan yang ada di sekitarnya terutama untuk infeksi virus maupun bakteri kayak gitu memang juga itu ya pemberian desinfektan yang udah kita bisa dapetin sama di cegah pembatasan pembatasan keluar masuk pegawai-pegawainya gitu ya atau orang-orang yang mau merupakan atau keluarkan benar jadi gak usah yang ribet-ribet itu yang paling simpel dan vaksin itu kalau kita kan sekarang karena lagi heboh PMK jadi kita punya vaksin PMK tapi sebenarnya vaksin buat sapi ini ada apa aja sih yang pada dasarnya kan ada beberapa vaksinnya tapi kan kalau misalkan untuk sekarang ini yang paling merba di Indonesia adalah vaksin terkait dengan vaksin PMK dan juga vaksin LSD LSD itu singkatan dari lumpy skin disease seperti kalau misalkan di manusia itu seperti apa namanya penyakit cacar air jadi betul itu ada namanya dua virus ini itu sebelumnya juga terutama PMK itu lama dari tua 30 tahun yang lalu itu mungkin sudah musnah musnah gitu kan tapi muncul lagi tapi kalau LSD ini penyakitnya juga baru masuk ke Indonesia itu lebih duluan dibanding dengan PMK oh sebenarnya ya tapi ternyata adalah morbiditas atau tingkat penyebaran penyakit ini PMK itu lebih tinggi dibanding LSD oh makanya itu yang bikin dia jadi merembak cepat betul merembaknya cepat dari mulai dulu di tempat Jawa Timur sampai dengan beberapa tempat lain seperti pada berita-berita yang ada di Indonesia oke jadi itu ya kira-kira LSD sama PMK yang kita perlu perhatikan nah kita balik lagi nih ke bisnis breeding sama fettening ada perbedaannya gak sih penerapan aspek kesejahteraan hewan secara spesifik di dua bisnis ini breeding dan fettening? oke pasti pada dasarnya sama ya dengan aspek-aspek kesejahteraan hewan maupun kebebasan terhadap ternaknya tapi dengan targetnya kan ada beberapa yang berbeda karena berdasarkan tujuan juga breeding sudah berbeda dengan fettening sehingga aspek kebebasannya itu sama saja tapi diterjemahkan di dalam SOP pemeliharaan kayak gitu contoh misalkan kalau misalnya breeding adalah konsentrasinya bagaimana menjaga pedetnya titik krusial di pedet mungkin menjaga supaya tidak ada mortality sampai dengan umur pedet itu atau anak sapi itu sampai dengan satu bulan terus kemudian indukannya dari di breeding kita minimalisir stress dengan pemberian nutrien yang sesuai dengan fisiologis tubuhnya di masa-masa laktasi maupun masa-masa bunting itu adalah contoh dimana kita pemberian pakan atau pemberian pebebasan dirasa lapar sesuai dengan breeding atau fettening sesuainya betul jadi dispesifikan lagi tujuan masing-masing bisnisnya baru kita terapin teknisnya seperti apa buat mewujudkan aspek kesejahteraan hewan kalau bicara tantangan pasti ada tantangannya ya dalam menerapkan aspek kesejahteraan hewan ini dokter Izan lihat yang paling berat itu apa tantangan? kalau tantangannya ya di bisnis breeding maupun fettening itu ada masing-masing berbeda ya yang pertama terkait dengan sistem breeding di Indonesia itu adalah bagaimana banyak sistem masih konvensional tradisional di beberapa tempat untuk bagaimana metode keluh ya itulah menjadi tantangan untuk ke depan bagaimana untuk menjadikan bisa lebih untuk mengekspresikan tingkah lakunya seperti pemeliharaan secara koloni koloni adalah seperti yang ada di PT Pasir Tengah itu apa namanya beberapa tempat beberapa ekor sapi itu ditempatkan dalam satu kandang tanpa adanya pembatasan untuk pergerakan dengan tali di hidungnya betul sehingga disitulah nanti apa namanya bisa menunjang terkait dengan animal behavior kayak gitu tapi tetap saja terkait dengan bagaimana penunjang fasilitas investasi lah terhadap fasilitas-fasilitas yang ada itu yang menjadi apa namanya tantangan ke depan tapi bukan menjadi hal yang tidak mungkin itu untuk bisa diterapkan ke depan yang penting betul kita sesuaikan dengan apa yang ada jadi tidak memaksakan dengan harus standar yang seperti perusahaan besar enggak juga seperti itu terus yang kedua terkait dengan tantangan di vetening ya itu adalah bagaimana kita tahu sendiri kalau misalkan di vetening adalah pemberian pakan dengan jumlah yang apa namanya lumayan ya lumayan sehingga kotoran hewannya juga banyak yang jadi tantangan ke depan adalah terkait dengan kotoran hewannya itu mungkin terkait dengan tantangan itu tapi kita di PT Pasir Tengah juga sudah ada pengolahan terhadap limbahnya mungkin enggak eksis juga tahu disitulah bagaimana jadi disitulah menjadi apa namanya tantangan ke depan jadi ada pengolahan limbah menjadi pupu ada untuk menjadikan sumber energi terbarukan itu yang menjadi apa ya pengembangan ke depan selain daripada tantangan yang ada meminimalisir limbah yang dihasilkan gitu ya supaya lebih terjaga lagi kelestarian lingkungannya karena kalau lingkungannya terjaga kan satinya juga kebalik lagi makin nyaman makin sejahtera gitu ya ada mungkin ini terakhir ya sebelum kita tutup pesan buat para peternak supaya lebih bisa mendukung aspek kesejahteraan hewan ini gitu seperti apa? pada dasarnya dari aspek-aspek kebebasan atau kesejahteraan ternak tadi adalah itu diterjemahkan teknis-teknisnya sesuai dengan peternakan masing-masing bisa lebih sederhana untuk menjadikan ternaknya tersebut menjadi aset yang berharga seperti keluarga dan harapan ke depannya terkait dengan sejahteraan hewan atau animal welfare ini harapannya adalah peternak-peternak yang ada di Indonesia bisa memberikan hal-hal yang baik ataukah berkelakuan terhadap ternak untuk menjadi baik sehingga menghasilkan hasil yang baik juga untuk peternaknya itu aja sih pesannya itu peternaknya juga bisa dapat untung yang bagus juga iya sesuai dengan benefit yang saya kasih tahu tadi dan buat konsumennya juga akhirnya dapat daging yang benar-benar berkualitas karena sepertinya dipelihara dengan baik sama-sama dan sobat WMP udah banyak banget tadi insight yang udah kita dapetin semoga semakin banyak ya sobat WMP di luar sana yang mungkin sudah membangun bisnis peternakan atau baru mau bikin bisnis breeding atau fattening itu lebih paham lagi nih bagaimana pentingnya aspek sejahteraan hewan baik buat peternaknya buat kernaknya bahkan sampai buat konsumennya jangan lupa subscribe channel youtube Widodo Makmur channel dan stay tune terus video-video seputar agriculture dan pastinya seputar WMP group like dan komen video-video yang di dalamnya sampai ketemu di agri-talk berikutnya sub indo by broth3rmax